Halo guys ketemu lagi nah hari ini saya mau masak bubur menado sesuai pesanan tetangga dan juga kentang tempe balado dan sayur simple yuk ikutin saya nah ini bahan-bahan untuk masakan sayur simple dan juga tempe kentang balado nah kalian bisa lihat di layar ya guys bahan-bahannya apa aja ini kentang tempe dan gula merah sedikit dan ini bumbu-bumbunya ada jahe sedikit ya nanti semua bumbu ini dihaluskan kecuali tomat kita iris aja ya nah ini untuk sayur simple wortel jagung muda nah ini bumbu daunnya ini bumbu untuk sayur sayur simple kemiri bawang merah bawang putih dan juga ladaku atau merica juga boleh merica biji nah ini udah kita haluskan ya bumbu untuk tempe kentang balado ini bumbu untuk sayur simple nah dia pakai telur ya supaya semakin gurih ayo kita mulai pertama-tama goreng kentang nanti kalau kentangnya udah matang sampai kuning kecoklatan kita lanjut menggoreng tempe dan kita akan membuat bumbu baladonya yuk ikutin terus ya guys ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah kalau tomat dan gula merah sudah masuk kita aduk-aduk kemudian kita tambahkan air kita tambahkan air tambahkan garam penyedap tidak perlu ya teman-teman karena kemiri dan bawang putih sudah cukup membuat duri nah tersebut kita aduk kita masak sampai airnya kering ya tidak terlalu kering tapi ketika airnya menguap minyaknya itu akan terlihat sampai tomatnya matang ya kita aduk-aduk kita tunggu sampai benar-benar matang ya teman-teman nah ini sudah terlihat matang kan minyaknya sudah terlihat bumbunya sudah terlihat mencilat nah kita masukkan tempe dan kentang goreng kita campur sudah selesai dong kita angkat sebelum diangkat dicicipin dulu ya garamnya sudah terasa atau belum nah sudah selesai cantik kan nah saatnya kita akan menumis bumbu untuk sayur simple oke kita tumis sampai harum ya kita tumis 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 jika tumisan bumbu ini sudah harum lanjut kita akan memasukin telur satu butir tergantung selera ya guys kalian mau dua butir juga boleh ya kita kocek-kocek kita kocek-kocek sampai telurnya merata nah jika sudah merata kalian boleh tambahkan garam disini saya tidak pakai menyedap ya karena bawang putih dan sedikit kemiri itu sudah membuat gurih jadi tidak perlu lagi memakai penyedap tergantung selera ya guys nah sekarang kita masukin sayur simple nya karena sayur ketiga sayur ini tergolong keras maka saya masukinnya secara bersamaan menurut saya begitu sih ketiganya ini keras nah kalau sudah tercampur kita tambahkan air secukupnya lalu kita diamkan kita tunggu sampai matang oke guys nah ini dia tanda-tanda sudah mulai semakin matang ya jangan lupa sebelum diangkat kita icip dulu rasanya nah tapi sebelum icip-icip kita masukin dulu ini daun bawang dan daun seledri nya ya hmm wangi wangi guys sayur simple kalian juga bisa menambahkan udang atau irisan daging ayam disini saya hanya menggunakan bahan yang ada nah sudah matang teman-teman cantik kan cantik dong nah lanjut teman-teman kita akan membuat bubur penado pesanan tetangga nah kalian bisa lihat disini ya bahan-bahannya sayur-sayuran disini saya hanya menggunakan kangkung bayam merah labu kuning ubi jalar terus jagung muda ya itu aja sayurannya ah sayur gedi sayur gedi ini jarang ditemui di daerah lain ya dia daunnya seperti pupaya berbentuk jari-jari terus rasanya agak berendir nah ini bahan-bahan semua sudah dicuci lalu dipotong-potong menurut selera karena ini untuk bubur jadi potongannya ya besar-besar ya karena dia nanti akan layu di dalam bubur nah ini mulai memasak kita masak dulu yang keras-keras ya disini ada jagung labu kuning dan beras oke untuk bumbunya kita taruh serai dan juga daun kunyit supaya harum ya kalau daun kemangi nanti terakhir dia bareng sayur-sayuran gak nah ini nanti dimakan dengan ikan asin digoreng kita tunggu sampai matang kita akan menggoreng tahu juga tahunya digoreng setengah matang nah ini daging roa untuk bikin sambal ya guys ini bumbu untuk sambal nah kita cek-cek kalau labu kuningnya sudah matang nah kita penyet-penyetin dia supaya nanti buburnya berwarna kuning oke ikan sudah matang nah ini sambal ruah nah ini wijalarnya saya rebus terpisah ya teman-teman seharusnya barengan tadi di awal bersama beras oke kita masukin aja nah setelah tadi berasnya sudah menjadi bubur kita masukin semua sayur-sayuran nah ini buburku dan saya akan makan dengan sambal roa mari makan dan dan